selamat menikmati terbuat dari tepung ketan terus bahan-bahannya ada parutan kelapa gula sama vanili kita langsung campur semuanya dulu ya oke sudah masuk semua ini tadi aku tambah 3 sendok makan gula pasir 1 ssd vanili vanili terus ini kelapa parutan kelapa ini sekitar separuh ya lebih banyak kelapanya lebih enak ini kita aduk-aduk dulu lalu nanti tambahkan air baru nanti kita cetak jadi rasanya gurih-gurih gitu karena ada kelapa ini masuk air ya adonannya itu agak lemes-lemes tapi juga tidak terlalu encer gitu tambah air lagi sedikit-sedikit aja ya kalau tepung ketannya ini ketannya yang ketan ini tadi sekitar seperempat ya seperempat kelapanya separuh sesuai selera aja ya teman-teman ya sesuai selera kita mau buatnya yang kayak gimana tapi bahan-bahannya itu tadi ya jadi kita bisa eksperimen sesuai apa yang kita inginkan gitu karena ini kan buat makan sendiri ya kita bikin enak kita bikin kelapanya itu banyak oke kelihatannya ini udah cukup airnya kita aduk-aduk dulu sampai rata oke ya lalu kita cetak simple banget dan cepat cara biatnya kayak gini ya ini ini bisa dicetak kelihatannya kurang tepung sedikit nanti aku tambahin tepung sedikit aja ya oke ini tadi aku tambahin garam ya tambahin sedikit biar kurih nih cetakannya seperti ini kita kasih minyak setiap lubangnya kayak gini kasih minyak udah lah ya aku kecilin napinya dulu jangan gak gosong nanti bisa kita masukkan adonannya aku mau bikin tipis-tipis aja biar cepat matang ya ini masuk bikin tipis aja satu sendok adonannya ini sesuai selera loh ya bisa bikin penuh diisi penuh juga bisa kayak gini terus sampai penuh takar semuanya nih terus kita tutup ya ini kita tutup kayak gini ya ini kita tutup dulu oke biar sisi bawahnya matang terus kita balik oke teman semua ini udah aku apa buka tutupnya kita balik ya jadinya kayak gini pakai sendok aja tunggu sampai sisinya matang lagi ya sudah kecoklatan kayak gini sudah matang simpel kan dan bahan-bahannya juga sederhana oke kita tutup lagi apinya kecil aja ya oke kita buka lagi nah ini udah matang oke kita bisa angkat ya ini udah matang terus kita ulangi sampai adonannya habis kecoklat oke kita oke ini sudah jadi tadi semuanya ya aku ada cetak yang besar ini yang tebal sama yang tipis kayak gini ini ya dalamnya seperti ini lumur lumur kayak gini ini enak bisa dicoba di rumah semuanya ya teman-teman buat tajil juga oke kan terima kasih semuanya nah teman-teman segitu ya kegiatan saya hari ini terima kasih bagi yang sudah menonton jangan lupa kasih like, komen, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis Assalamualaikum